selamat menikmati yang saya hormati seluruh anggota DPRR yang hadir pada kesempatan ini ada Mbak Bening ada Ibu Kiki ada juga Pak Haristu Rino dan yang dari Dapil sini Pak Gilang dan Pak Mustafa kenal gak sama Pak Gilang dan Pak Mustafa yang ada disini? benar jadi dua-duanya pernah dateng ke kantor DPRC? pernah soan di kantor DPRC gak? sering? benar jangan-jangan gak pernah Pak Mustafa biarpun pernah jadi Bupati disini jangan-jangan gak pernah ke kantor DPRC? tiap hari? benar kalau Pak Gilang dateng gak ke kantor DPRC? benar kenal gak? benar benar coba Gilang berdiri yang suka dateng ini apa? bukan? benar orangnya? benar benar ini yang sebelah kanan masih lihat-lihat tinggak tingguk benar atau enggak? benar oh ya weh kalau benar yang saya hormati ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Mas Pacul berserta seluruh jajarannya yang saya hormati ketua sekretaris dan bendahara serta seluruh pengurus DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Kudus juga anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan segenap kadar PDI Perjuangan PAC ranting dan banteng-banteng di Kabupaten Kudus syukur alhamdulillah bahwa saya bisa hadir disini bertemu bersiratu rahmi dengan Bapak Ibu sekalian sebenarnya sering lewat muter-muter ke Jawa Tengah tapi kenapa ya gak mampir disini ya? kalau mau garang asem mau garang asem saya kirimin tapi gak ada yang ngajakin saya makan garang asem di Kudus jadi waktu ini aja mau makan di tempat garang asem saya makan di tempat garang asem itu karena inget dulu waktu masih muda banget walaupun sekarang juga masih muda dan berapa kali itu mampir kesini makan garang asem di restorannya di warungnya itu ini aja mau kesini Mbak apa? berkenan makan garang asemnya pindah kesana enggak Mbak apa? berkenan diundang makan garang asemnya kesini enggak udah tetep aja di restorannya itu di warungnya itu aja kenapa? kenapa? bukannya tidak menghormati yang mengundang bukan tidak menghargai yang mengundang tapi kalau makan di restorannya di warungnya nanti yang punya restoran paling tidak atau pelayan-pelayannya yang ngebantu atau masyarakat sekitarnya yang disitu pernah bilang bahwa Mbak Puan Maharani pernah makan di warungnya di restorannya ya kan? ya semoga mudah-mudahan kalau sekarang itu belum tahu mau milih siapa nantinya milihnya PDI Perjuangan ya atau enggak? ya ketemu sama rakyat langsung di restorannya di warungnya saya juga lupa ini restoran atau warung sih? nanti nah warung Mbak itu tempatnya jelek Mbak gini-gini ya Wes enggak apa-apa PDI Perjuangan emang kayak begitu yang penting makanannya sedap makanannya enak emang selalu dari warung ke warung saya ini 20 tahun berkecimpung di politik ini dari 2006 sampai sekarang udah berapa ya? lebih belum 2020 tahun ya? kurang ya? berapa tahun tuh? 16-17 tahun ya? kena tipes itu udah berapa kali? berkali-kali kena penyakit tipes karena apa? ya itu senangnya makannya di warung-warung sampai sekarang kalau saya mau jajan di warung ini Mas Pacul nih sama Mbak Agustin wes toh Mbak moso Mbak udah bertahun-tahun dari dulu sampai sekarang gini lagi gini lagi sih Mbak wes Mbak dibawa aja makanannya ke hotel dibawa aja makanannya pulang enggak usah ke situ wes enggak apa-apa aduh Mbak nanti kalau Mbak sakit itu pilih Mbak ini udah mau pemilu Mbak udah tahun politik Mbak saya tetap enggak biarin aja insya Allah sehat kita makan aja dimana yang saya mau disitu enak bisa ketemu rakyat pelayannya juga merasa bangga bahwa Mbak Puan Maharani datang ke situ yang punya juga merasa bangga kalau saya ada di situ yaudah bismillah aja yaudah jadi ya motor-motor kemana-mana pokoknya kalau saya ke tempat daerah-daerah harus mampir di makanan khas di wilayah tersebut makannya ya itu aja makanan khas makanan khas makanan khas Mbak kenapa enggak di restoran aja enggak kalau restoran lebih bagusan di Jakarta daripada di daerah tapi kalau makanan khas di daerah itu enggak ada di Jakarta saya tetap bawa garang asem itu biarpun di Jakarta aja dari Kudus karena yang menurut saya salah satu yang paling enak garang asem itu ya dari Kudus bapak ibu hadirin sekalian tahun ini adalah tahun politik sekarang ini walaupun masih lama pemilunya tapi situasinya itu sudah mulai menghangat kalau kata presiden baru hangat belum panas tapi menurut saya udah panas udah enggak hangat lagi udah panas kenapa belum ada kecuali alhamdulillah PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan calonnya itu maju untuk maju ke Pilpres kita udah alhamdulillah yang lain-lainnya ini sudah ada capresnya tapi belum tentu bisa maju karena kurang thresholdnya nah dengan situasi seperti ini memang belum ada ketidak belum ada kepastian semuanya itu masih ketidakpastian yang ini masih nyari cawapresnya yang ini masih nyari partainya kalau ngeliat saya itu ditugaskan oleh ibu ketua umum muter-muter kemana-mana itu bukannya tanpa maksud bukannya tanpa arti maksud dan artinya itu adalah yang pertama PDI Perjuangan sebagai partai besar saat ini itu PDI Perjuangan partai yang paling besar di Indonesia sebagai partai yang besar yang bisa mencalonkan capres dan cawapresnya sendiri kita itu harus selalu bisa membuka komunikasi kita itu harus bisa bersilaturahmi kita itu gak boleh ngedonga ke atas kita itu harus bisa melihat ke bawah untuk apa karena membangun bangsa dan negara itu gak bisa sendirian saya yakini wah Mbak Puan itu gimana sih kok ketemu ketemu sama teman-teman partai yang sekarang itu masih di luar pemerintahan yang suka mengkritisi pemilu justru itu musuh saja kita rangkul apalagi teman karena ke depan nanti itu setelah kita melaksanakan pemilu kita itu gak bisa sendirian pasti panjang jalannya makanya saya selalu mengatakan sekarang waktunya kita bertanding kita harus menangkan PDI Perjuangan tapi setelahnya kita akan bersanding dengan mereka mereka itu bukan musuh kita musuh kita mereka itu hanya jadi musuh kita sampai 14 Februari setelah itu kita satu saudara setelah itu kita harus berteman dengan mereka karena menang eksekutif saja akan sangat sulit di legislatif kalau kita gak bersama-sama dengan mereka dan masih lagi menjelang ke pilkada yang akan datang ini prosesnya panjang sekarang memang kita fokus pada pilek dan pilpres tapi sesudahnya kita fokus lagi ke pilkada bayangkan pilkada serentak 38 provinsi plus sekarang itu 542 kabupaten kota bayangkan kalau kemudian PDI Perjuangan ini merasa bisa sendirian gak mungkin bisa sendirian tapi nanti kita dikeroyok rame-rame sama yang lain mau atau enggak capek kan ngapain kayak begitu atau sebagai partai yang besar kita yang nantinya secara proporsional harusnya mengendalikan sebagai partai yang besar kita harus bisa mengendalikan mengendalikan itu bukannya semena-mena tapi bersama-sama secara proporsional bahwa bagiannya yang kursinya lebih banyak ya bagiannya lebih banyak misalnya nantinya dapat ketua atau pimpinan DPRD ini ngomong legislatif pimpinan pimpinan di komisi komisi program-program secara proporsional kenapa itu menang harus menang ya karena itu itu yang kemudian bisa membuat kita dekat dengan rakyat berguna untuk rakyat bisa mensejahterakan rakyat dan bisa membuat rakyat itu percaya bahwa pilihannya itu gak salah pilihannya itu adalah PDI Perjuangan sehingga di tahun 2029 nanti kita gak capek lagi untuk bisa mengulang lagi insyaallah kemenangan kita ibu ketua umum selalu mengatakan paling tidak ke saya tapi dalam setiap pidatonya juga selalu disampaikan insyaallah kita bisa menang hat-trick tapi hat-trick itu merupakan tantangan karena kita mau menang tapi yang lain belum tentu mau kita menang jadi mereka itu berusaha bikin kita gak menang ini tantangan bagi kita untuk bisa mempertahankan kemenangannya kudus siap ya kudus siap ya siap ya nah ini targetnya luar biasa dari 8 tadinya saya dikasih tahu 16 naiknya 100% ternyata ke 23 tadi saya langsung tengok benar benar mbak kayak gitu gak udah target 23 ini kita lihat dari 45 ke 23 itu wah bukan main-main yang pertama kesiapan dari calegnya ini calegnya bisa diatur atau enggak calegnya kompak atau enggak ini baca bacaleg-baca bacalegnya antara bacaleg dengan inkaben ini bisa gak sinkron mbak udah ada komandante mbak ya tadi saya baru ngobrol ini komandante DPRD dan DPRD kota ini DPRD kota bisa gak nyambung nanti sama DPR RI dan gimana antara struktur dengan tiga pilarnya itu mau gak gotong royong royok sama-sama wah ini hal yang sangat luar biasa sebagai pemangku Jawa Tengah saya lihat luar biasa sekali lapangannya kalau kita ini insyaallah bisa mencapai target itu naik 100% aja luar biasa namun saya meyakini kalau memang sudah ada target seperti itu pasti sudah ada kalkulasinya sudah ada hitung-hitungannya apa yang harus dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan bagaimana melakukannya apa saja petanya itu kalau sekarang bertempur itu gak bisa cuma uculan gitu aja bikin peta besar apa narasinya dimana wilayahnya dimana musuh dimana yang harus kita serpung dimana kita harus bertahan wah kayak udah kayak perang benar ini harus kita persiapkan dengan matang dan bukan satu hal yang main-main untuk bisa melaksanakan hal tersebut ini peta Jawa Tengah sama nasional itu secara berkala sudah di kita bahas untuk kita lihat dimana saja petanya ini wilayahnya PDI Perjuangan ini bukan wilayah PDI Perjuangan berapa mata pilihnya berapa penduduknya apa yang harus dilakukan yang gak boleh dilakukan capres kita kemana nanti capres kita kemana bacalek harus ngapain kapan kita mulai timing pertempurannya itu di DPP Partai dengan Ibu Petua Umum itu kita udah punya petanya nanti pada waktunya tentu saja kita akan perintahkan seluruh struktural kader seluruh tiga pilar kepala daerah untuk bareng-bareng gotong royong memulai gerakan mesin politik ini untuk berjalan bersama serempak bergotong royong untuk kemenangan PDI Perjuangan ke depan siap jadi saya gak mau lihat gak mau denger di kudus ini ada yang kemudian jalan sendiri-sendiri melenceng-melenceng kemenangan kita adalah kemenangan kita bersama ingat itu namun kalau kita kalah kita akan sama-sama hancur jadi mau menang atau mau kalah mau menang atau mau kalah kalau mau menang itu tetap harus barisnya itu seiring sejalan serempak kalau kalah ya lu bareng juga kalah kan enakan menang daripada kalah untuk mencapai kemenangan itu bukan suatu hal yang mudah sekarang ini menjadi tantangan bagi kita walaupun walaupun Alhamdulillah semua survei itu menyatakan bahwa sampai hari ini semua survei menyatakan bahwa PDI Perjuangan InsyaAllah yang nantinya akan menjadi pemenang pemilu tapi hal ini jangan membuat kita sombong ini justru menjadi tantangan bagi kita untuk bisa lebih untuk bisa lebih bekerja lebih keras lagi membuktikan bahwa apa yang selama ini dikatakan oleh survei-survei yang ada itu benar apa adanya dan tapi ingat apa yang kita harus lakukan ke depan itu kampanyenya gotong royongnya harus dilakukan secara damai jangan sampai nanti kita di lapangan bentrok 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 pokoknya ke depan kan bahwa kita itu satu keluarga satu keluarga satu satu bangsa yang selalu bersatu walaupun selalu ada pesta lima tahunan yaitu pesta demokrasi saya selalu mengatakan namanya juga pesta harusnya itu fun gembira riang bahkan hari pencoblosannya pun dipilih itu tanggal 14 Februari hari kasih sayang hari valentine sehingga apa sampai hari pencoblosan itu kita masih merasa sebagai satu bangsa satu tanah air bersatu satu masyarakat satu rakyat Indonesia yang walaupun punya perbedaan pilihan tapi kita tetap saling menyayangi untuk Indonesia ke depan ini yang harus dijaga oleh PDI Perjuangan tapi bu tapi bu nanti kalau kita diserang-serang bu kita diancem-ancem bu kita diteken-tekan bu itu gimana yaitu kan lain kita diteken-tekan kita diserang-serang kita dihinah-hinah kita lawan gak boleh ada yang takut tapi jangan jadi kemudian kita yang kemudian sombong kita yang memulai itu rugi di kita sendiri pikirnya aja pokoknya pikir sabar-sabar-sabar menang-menang-menang kompak-kompak-kompak solid-solid-solid gotong-royong gotong-royong ayo maju-maju-maju menang sampai menang itu aja jangan mau diprovokasi jangan mau dipecah belah itu kan si ini kan tetap DPRD-nya gini-gitu DPRD-nya gak pernah ngurusin kita udah gak usah sama dia udah stop kayak gitu gak ada lagi kayak gitu-gitu kalau ada kayak begitu lapor DPD sampaikan musyawaran mufakat selesaikan baik-baik sampai ini 14 Februari ini selesai jangan lagi kita dipecah-pecah ini berapa kali pemilu itu berapa kali pesta demokrasi saya itu selalu mengalami di ujung-ujung ada aja yang berantem si ini berantem sama itu si ini berantem sama itu partai dipecah belah akhirnya yang mendapatkan suara atau mengambil suara kita itu partai lain nah ini kita rugi lebih baik kita ambil dulu suaranya kita menangkan dulu suaranya kita jadikan dulu teman kita kita jadikan dulu keluarga kita saudara kita keluarga besar PDI Perjuangan sesuai targetnya dari 8 sampai 23 sampai hari pencoblosan tarik dan bagaimana caranya menarik simpati masyarakat sehingga mereka itu benar-benar mau milih kita bisa? bisa? siap? siap? siap! dari daftar dari daftar penjatualan pilek-pilek pilpres ke depan itu ini kan kita sudah mulai pengajuan persyaratan bakal calon bener gak nih mbak saya tetep nih calonnya bener gak nanti saya jadi bacalek jangan-jangan saya gak ada namanya jangan saya dipindah dapil kan nanti itu tanggal 6 Agustus itu sampai 11 Agustus mulai ada pencermatan rancangan daftar calon sementara DCS ini udah bentar lagi nih bisa udah dikejar-kejar sama DPP nih bisa udah diminta sama Ibu Ketua Umum ayo Puan coba itu pencermatan itu dilihat lagi nih nama-nama bakal calon-bakal calonnya itu udah tidak ada punya masalah hukum tidak bermasalah pidana ataupun perdata tidak tidak dalam sengketa internal keluarga atau kemudian rebutan-rebutan harta warisan atau berantem antara istri 1 istri 2 dan lain-lain sebagainya karena apa begitu namanya masuk kemudian dikeluarin itu gak bisa masuk lagi begitu juga kemudian kalau punya masalah-masalah internal atau eksternal itu pasti dicoret sama KPU atau KPU akan mengusulkan kepada kita kepada DPP partai untuk bisa mengganti nama tersebut jadi coba ini mawas diri nih siapa yang merasa punya masalah sampaikan ke DPC partainya DPC kudus saya saya sepertinya punya masalah ini ini bagaimana penyelesaian apakah ini boleh di KPU atau tidak boleh di KPU karena kalau nanti diumumkan pertama malu yang kedua tetap aja dicoret jadi jangan cari-cari masalah sampai nanti tanggal 14 Februari selesaikan semua permasalahan itu secara musyawarah dan mufakat kalau nggak tahu caranya ngobrol sama ketua DPC atau struktur DPC kalau nggak bisa ngobrol sama struktur DPD yang ada di Jawa Tengah karena sayang saya sudah lihat nama-namanya dan kemudian ketua DPC ketua DPD menjamin bahwa nama-nama tersebut tidak bermasalah tapi kalau kemudian ada yang melaporkan masyarakat melaporkan dan ditelusuri bermasalah harus kita coret karena kalau nggak nggak bisa diganti lagi nama tersebut kalau kemudian nanti udah keluar DCS sampai menuju DCT nah ini tolong struktur DPC dan DPD untuk mencermati berapa ini Jawa Tengah 35 kabupaten kota ya 35 kabupaten kota jangan ada yang mempunyai masalah hukum juga sengketa internal laporan laporan dari internal keluarga yang rebutan warisan lah rebutan harta rebutan ini rebutan itu segala macam itu itu jadi masalah nah setelah itu tanggal 23 Agustus 19 sampai 23 Agustus pengumuman DCS bulan depan nih pengumuman DCS setelah DCS keluar diverifikasi nanti pengumuman DCT nya itu tanggal 4 November setelah DCS keluar bulan Oktober itu kita sekalian akan mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden sekalian disitu saya minta kita akan serempak bergerak mesin partai ini udah mulai dihangatkan dipanaskan semuanya sudah harus sosialisasi dengan memasang logistik masing-masing di seluruh Jawa Tengah bukan hanya kudus di semua DPC di semua wilayah yang ada di Jawa Tengah ini kita mulai merahkan Jawa Tengah sekarang kan orang mengatakan ini kok gak ada geliatnya ya Jawa Tengah sabar kita tuh mainnya maraton ini masih bulan Juli bayangkan Agustus September Oktober November Desember Januari Februari masih 7 bulan masih lama sekarang kita konsolidasi internal internal solid kompak kompak kemudian rangkul semua teman-teman yang ada semuanya pasti punya punya kepentingan yang sama-sama kita tapi kita rangkul jangan kita musuhi semua partai kita rangkul organisasi organisasi kita rangkul semua mas apa hal-hal atau orang-orang masyarakat yang kemudian kita anggap bisa membantu kita memilih kita kita rangkul kita rangkul semuanya ini incumbent turun ke lapangan turun ke lapangan ini saya baru diceritain ibu-ibu senam si cita ini aktif banget katanya senam-senam kemana senam cinta apa tanah air padahal gerakannya susah ya iya kan terus bisa diulang-ulang berapa kali sampai embrobios keringetan saya udah berapa kali ikut senam si cita wah gayanya itu susah banget ya buat saya tapi emang gayanya itu yang bikin sehat dan waktu itu ketua DPD mas pacul punya target berapa mas senam si cita kita nih Jawa Tengah 120 ribu dan anak-anak muda umur piro mas 17 sampai 45 jadi mbak Puan udah gak termasuk senam si cita udah lewat dari 45 harusnya anak-anak muda tapi ya gak apa-apa yang di atas 45 juga ikut aja nah kita sudah memahami kita sudah tahu kemarin yang ikut datang ke GBK siapa angkatangan ini yang ikut ke GBK denger pidato saya gak ikut denger pidato saya nah kita semua sudah diinstruksikan oleh ketua umum Ibu Megawati Sukarno Putri bahwa harus memenangkan calon presiden kita Pak Ganja plus harus memenangkan partai kita PDI Perjuangan pada tahun 2024 artinya kita semua nantinya akan sama-sama memenangkan pilek dan pilpres ini bersama-sama saya akan minta Jawa Tengah itu nantinya pasang foto capres cawapres plus muka kita di setiap gambar sosialisasi ini ingat nih capres cawapres buka kita dalam pemasangan semua hal yang bersifat sosialisasi karena menurut saya itu akan sangat sangat efisien dan intensif kalau kita masangnya itu memenangkan pilek pilek pilpres dan diri kita dan itu kita akan pasang serempak Jawa Tengah bukan hanya di Kudus sehingga nanti Jawa Tengah merah pasti itu ditempel sama semua partai kita pasang di sini partai yang lain nempel tapi kita ini banyak jadi pasti lebih kelihatan merahnya kalau kita itu kompak dan serempak dalam bergotong royong siap ya jadi kalau kemudian ini kapan sih ini kapan sih tapi kalau sekarang kemudian kan ada instruksi yang mengatakan di semua rumah pribadi struktur partai dan kader PDI Perjuangan pasang bendera itu boleh tapi kalau sosialisisi kehidupan memang masih belum diperbolehkan tapi nanti kita pasangnya serempak ya mbak karena kan saya mau pasang muka saya juga mbak karena kan saya bacalek moso gak boleh pasang muka kita bener gak ya kan ayo ini semua langgup-langgup moso kita pasangnya bukan gak ada foto kita mbak makanya nanti saya kasih ini dari DPD Partai itunya apa namanya bentuknya bentuk gambarnya itu masangnya itu seperti apa biar seragam jadi jangan ada yang kitanya lebih besar banget sampai capres sama cawapresnya cili banget atau capres-cawapresnya besar banget kita ini cili banget yang gak dia milik kita lah iya kan yang seimbang gitu loh semuanya dipilih gitu kan itu kan apa namanya itu fair itu apa ya adil kan iya atau kitanya besar-besar sampai jangan-jangan deknya caprese atau cawapresnya saking yang lainnya kecilan gitu loh yang proporsional lah gitu loh supaya sama-sama kelihatan kita dipilih kitanya terpilih rakyat tahu kita tapi cawapres dan cawapresnya juga kelihatan siapa sih mbak cawapresnya rahasia ada gak sih mbak cawapresnya ya ada lah mosok partai sebesar ini gak punya cawapres pasti ada kemarin namanya dari 10 mbak puan sekarang katanya sudah mulai mengerucut 5 iya saya menyampaikan ini beneran gak sih mbak bener mosok gak bener masa main-main iya bener kira-kira siapa mbak rahasia kapan mbak rahasia juga ya itu kok rahasia-rahasian ini masih lama pendaftarannya masih Oktober pengumumannya masih November bisa kita lihat-lihat dulu kita wah kan semuanya seneng bisa insya Allah bisa jadi cawapresnya PDI Perjuangan tapi ya kita lihat bagaimana loyalitas bagaimana visi-misi bagaimana cita-cita bagaimana bonding dengan partai apakah bisa bener-erjasama bukan cuma dengan cawapresnya tapi juga dengan PDI Perjuangan apakah kemudian punya apa dedikasi sepertinya itu bisa bisa menyatu sama kita menyatu sama PDI Perjuangan itu gak gampang susah kalau bukan merasa sebagai orang PDI Perjuangan atau kemudian pernah jadi orang PDI Perjuangan atau keluarganya PDI Perjuangan menyatu sama kita itu susah ini harus saya sampaikan kenapa? karena kita itu kadang-kadang harga dirinya itu terlalu tinggi ya kan? jadi kayaknya kalau ketemu orang tuh kayaknya PDI Perjuangan seopo kamu seopo sampean gitu kan ya memang ya memang gitu kita karena kita tuh merasa bahwa kita tuh ingin dihargai bukannya soho gila hormat bukan kita ingin dihargai jadi kalau mau bicara dengan kami ya tolong saling menghargai itu sebenarnya bukan sepertinya kita lebih hebat enggak tapi kita mau sama-sama dihargai kemudian untuk mencapai kesini ini sebagai partai pemenang pemilu ini gak gampang jadi kita merasa wah weis berkorban banyak lahir batin udah mengeluarkan energi berjuang bertahun-tahun pas sampai posisi ini ya saya juga ingin dong merasa dihargai maksud kamu yang merasa merasa lebih mau dihargai dari kita ya itu saya juga ikut merasakan itu 10 tahun di luar pemerintahan 10 tahun bisa ada di dalam pemerintahan jadi ke depan ini pasti kita punya perasaan insya Allah menang insya Allah menang insya Allah kan karena udah pernah merasakan gimana soronya 10 tahun di luar pemerintahan bukan karena kita itu gak bisa punya bukannya kita bukan karena kita gak punya gak bisa punya harta benda bukan tapi kita itu gak bisa berbuat banyak untuk rakyat kita itu gak bisa lebih deket dengan rakyat kita itu gak bisa merasa lebih berharga diri kita untuk rakyat itu yang saya rasakan dulu karena gerak gerak kita itu terbatas nah kalau sekarang itu kita tuh lebih enak pergi bertemu dengan rakyat karena apa bisa mendengar aspirasi rakyat dan kemudian kita bisa sampaikan ke eksekutif tolong bantu ini tolong bantu ini dan secara berjenjang kita bisa saling membantu daerah kepala daerahnya bisa pusat tolong bantuin ini ini oke kita bantuin di pusat pusat juga mbak tolongin dong di daerah ini bupatinya susah koordinasi bupati dipanggil kepala daerah dipanggil udah koordinasi yang penting daerahmu itu dapet program ini 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 jadi kita lebih leluasa untuk bisa berbuat untuk rakyat itu yang diharapkan kenapa kita insyaallah harus menang lagi tahun depan ini di bulan Februari dan hat-trick tiga kali bapak ibu hadir sekalian saya meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini dari kemarin sampai sekarang sampai ke depan insyaallah adalah semata-mata adalah untuk rakyat berjuang untuk rakyat untuk kesejahteraan rakyat dan bagaimana PDI Perjuangan nantinya tetap dihargai dihormati dipilih lagi oleh rakyat dan kita bisa menang pada Februari yang akan datang sehingga hat-trick tiga kali dan ini setelah kudus saya akan ke Pekalongan ketemu juga dengan struktur patah yang ada di Pekalongan nanti secara berkala saya akan datang lagi ke kabupaten-kota kabupaten-kota yang lain yaitu untuk apa yang saya mau lihat Jawa Tengah ini harus kompak konsolidasinya harus bisa terarah walaupun saya meyakini itu sudah dilakukan bertahun-tahun dari bertahun-tahun yang lalu target-target yang kemudian disampaikan insyaallah harus bisa berhasil dan dan saya minta sudah berkali-kali pesta demokrasi sudah berkali-kali pemilu Jawa Tengah adalah pendulang suara terbanyak untuk Pilek dan Pilekres karenanya insyaallah saya minta kembali 2024 Jawa Tengah kembali menjadi provinsi dengan suara terbanyak yang membuat PDI Perjuangan menang Pilek dan Pilekres lagi siap 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 siap